Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel kami, Integrated Software Solution Do. Masih dalam seri IoT Smartphone, kali ini kita akan mencoba untuk membuat lampu pintar atau smartlamp di mana smartlamp ini dapat menyala ataupun dimatikan dengan beberapa kombinasi kondisi. Satu, menggunakan waktu saja di mana lampu atau perangkat listrik lainnya dapat dinyalakan atau dimatikan pada jam-jam tertentu yang dapat kita setting melalui web portal. Contohnya seperti saya ingin menyalakan lampu dari pukul 6 sore hingga 6 pagi. Itu dapat kita menggunakan settingan waktu saja. Ataupun dengan kondisi kedua, menggunakan intensitas cahaya di mana lampu dapat dinyalakan atau dimatikan jika kondisi intensitas cahaya pada ruangan itu memenuhi nilai yang sudah kita masukkan pada konfigurasi. Contohnya, kita memasukkan nilai 35 untuk intensitas cahayanya. Dan intensitas cahaya pada saat itu, itu dalam keadaan kondisi gelap atau di bawah nilai 35, maka lampu akan otomatis akan dinyalakan. Dan jika intensitas cahaya melebihi dari nilai yang tertentukan, maka lampu akan otomatis dimatikan. Dan itu dapat dikombinasikan juga dengan waktu di mana jika dalam ukuran waktu aktif, maka LDR berpengaruh untuk mematikan dan menyalakan lampu. Tapi jika di luar waktu aktif tersebut, maka LDR tidak mempengaruhi mati atau nyalanya lampu. Contohnya, misalnya dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi. Itu saya setting waktunya. Dan indeks untuk intensitas cahayanya adalah 35. Maka dalam kurun waktu tersebut, jika indeks cahaya kurang dari 35, maka otomatis lampu akan dinyalakan. Tetapi jika di luar kurun waktu tersebut, maka meskipun gelap tetap tidak dinyalakan. Begitu pula dengan meskipun di dalam kurun waktu jam 6 pagi hingga jam 6 sore, tapi masih terang. Berarti intensitas cahayanya masih di atas nilai yang telah kita tentukan. Itu juga lampu tetap tidak dinyalakan. Itu gunanya untuk kombinasi intensitas cahaya dan waktu. Atau kita menggunakan opsi sensor gerak. Dimana lampu akan dinyalakan kalau sensor gerak atau sensor microwave tersebut menijeksi adanya pergerakan di suatu ruangan. Dan ini pun dapat dikombinasikan dengan waktu. Misalnya, saya mau mendeteksi pergerakan hanya pada pukul 11 malam hingga 6 pagi. Di luar itu, maka sensor microwave meskipun terdeteksi pergerakan tidak akan menyalakan lampu. Ataupun kita menggabungkan ketiganya. Antara waktu, intensitas cahaya, dan sensor gerak. Itu sangat memungkinkan. Konfigurasi tersebut dapat kita akses dan setting melalui web portal. Dimana kita dapat mengaksesnya melalui web browser, melalui jaringan wifi di rumah. Ataupun kita dapat kita publish melalui jaringan internet sehingga dapat diakses dari luar rumah. Atau dari luar jaringan wifi tersebut. Misalnya kita lagi luar kota, tapi ingin menyalakan dan mematikan lampu secara remote menggunakan jaringan internet. Itu dapat kita lakukan. Selain lampu, semua peralatan listrik dapat kita kontrol melalui microcontroller tersebut. Jadi misalnya kita mau kontrol dispenser, kipas angin, lampu, salah satunya. Lampu taman, lampu tapur, lampu kamar mandi. Itu bisa kita lakukan. Berikutnya adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Berikut ini adalah daftar bahan-bahan yang kita perlukan. yang dapat dilihat. Dan saya juga sertakan estimasi biayanya. Serta link di mana teman-teman sekalian dapat membeli bahan tersebut. Ini bebas jika kalian bisa menemukan atau dapat menemukan di shopping online lainnya ataupun di offline toko lainnya di bawah harga ini, silakan. Itu lebih bagus. Dengan total estimasi biaya secara keseluruhan itu sekitar 153 900 rupiah. Ini jauh lebih murah dibandingkan kalau kita membeli smart lamp atau smart device lainnya yang sudah jadi. Karena kelebihan kita adalah kita dapat mengontrol aturan main dari atau mengontrol cara kerja dari smart lamp tersebut atau peralatan list tersebut. Inilah kelebihannya dari kenapa kok tetap kita buat meskipun sudah banyak yang menjual smart lamp atau smart loom atau smart device lainnya yang menggunakan akses wifi maupun internet. Berikut ini adalah sketsa yang kita pergunakan di dalam proyek ini. PEMOS D1 Mini SP8266. Ini untuk sensor suhunya. Kita menggunakan AHT10. Kenapa saya menggunakan AHT10 bukan DHT11 atau DHT10? itu karena AHT10 ini menggunakan jalur E2C. Dan meskipun DHT10 atau DHT11 hanya menggunakan satu pin, tapi dia tidak menggunakan jalur E2C. sehingga akan memakan satu pin ekstra di luar jalur pin E2C yang kita pergunakan. Dan dengan bantuan E2C multiplexer TCA9548 ini, saya bisa memaksimalkan dua pin dari WEMOS D1 Mini ini yaitu pin 1 dan pin 2 untuk mengontrol sampai dengan delapan modul yang menggunakan E2C. Modul yang menggunakan E2C dalam proyek ini yaitu sensor suhu dan timer. Sensor suhunya saya menggunakan AHT10 dan sensor timernya saya menggunakan RTC DS1307. dan untuk sensor microwave-nya saya menggunakan RCWL 0516. Untuk sensor cahayanya saya menggunakan LDR. Teman-teman bisa menggunakan LDR untuk tipe apa saja dan dilengkapi dengan resistor. Yang saya gunakan di sini adalah 10 kg. Teman-teman bebas menggunakan berapa ukuran resistornya, mulai dari 100 sampai 10 kg. Biasanya saya menggunakan untuk 5 volt itu saya pakai 10 kg atau 4,7. Untuk yang 3,3 volt itu saya menggunakan 100 ataupun 330. Jadi bebas teman-teman menggunakan resistor apapun. Karena kita menggunakan blade board maka saya menggunakan power supply untuk blade board untuk membantu men-supply power listrik ke dalam proyek ini. Yang saya gunakan kapasitas listriknya adalah 5 volt. Daya yang saya pergunakan adalah 5 volt. Dan ini bisa diatur menggunakan jumper yang ada di dalam power supply blade board ini. Jadi bisa 3,3 volt ataupun 5 volt. Ataupun dua-duanya 5 volt bisa. Tapi yang saya pakai hanya satu. Yang satunya saya matikan. Dan satu ini saya menggunakan 5 volt. 5 volt. Dan ini pun dipakai sebagai external power supply untuk men-supply listrik ke relay. Dan ini kenapa tidak saya hubungkan. Karena saya masih menggunakan USB dari komputer ke WMOS D1 Mini untuk melakukan upload programming maupun monitoring. tapi jika kita sudah selesai melakukan programming dan sudah siap untuk di-deploy maka ini bisa dihubungkan dari 5 volt di power supply ini ke 5 volt di pin WMOS D1 Mini. Sehingga cukup satu aja power supply yang kita gunakan untuk men-supply semua kebutuhan listrik di proyek ini. cukup 5 volt tersebut. Dan untuk relay-nya kita gunakan adalah relay 2 channel high level trigger. Kenapa high level trigger? Karena jika kita menggunakan low level trigger, ketika kita melakukan upload ataupun mereset WMOS D1 Mini, ini harus di-disconnect dulu. Kalau enggak dia akan stuck di WMOS-nya. Oleh itu, supaya tidak repot, saya menggunakan high level trigger-nya. Relay yang bekerja pada jika kita mengasih tegangan tinggi high, signal high ke relay, maka relay akan bekerja. Kenapa saya menggunakan 2 channel? Karena pada contoh proyek kali ini, kita ingin mengontrol satu untuk lampu dan satu lagi untuk peraturan listrik lainnya. Dalam kasus ini saya menggunakan untuk mengontrol dispenser. setiap channel yang ada itu membutuhkan 1 pin di WMOS D1 Mini. Jadi maksimal 4, karena keterbatasan pin di WMOS D1 Mini ini. Jadi maksimal yang kita dapat gunakan adalah 4 channel. masing-masing 1 channel membutuhkan 1 pin. Dan berikut ini adalah pin yang kita pergunakan. di WMOS D1 Mini 5V-nya kita hubungkan dengan AHT FIN. Dengan A2C multiplexer-nya, CA9548-nya di pin FIN. Di sensor microwave-nya juga kita hubungkan dengan pin FIN. di LTC DS137-nya juga kita hubungkan dengan pin VCC. Di kaki LDR-nya kita hubungkan dengan kaki 1. Kita sebut saja ini kaki A. Kita konekkan antara 5 port ke kaki 1. Dan untuk relay, seperti tadi kita bilang bahwa dia menggunakan power supply eksternal. Jadi dari power supply brickboard ini langsung ke relay untuk yang 5V-nya. Dan pin ground di WMOS D1 Mini kita hubungkan dengan pin ground di AHT10. Untuk multiplexer-nya juga kita hubungkan dengan pin ground. Di sensor microwave-nya juga kita hubungkan dengan pin ground. Dengan RTC DS137-nya juga kita hubungkan dengan pin ground. dengan LDR kita hubungkan dengan kaki yang satunya. Yaitu kita sebut saja kaki B. Ditambah dengan resistor-nya tadi. Antara 10 Kilo sampai 100 Ohm. Dan untuk relay-nya, meskipun dia menggunakan power eksternal, ground-nya tetap harus dihubungkan ke WMOS D1 Mini. Supaya dapat sinkron. pin D1 di WMOS D1 Mini ini saya hubungkan ke multiplexer sebagai pin SCL. jadi D1 ke SCL di multiplexer-nya. D2-nya kita hubungkan dengan di SDA di multiplexer-nya. Seperti tadi kita sebutkan bahwa multiplexer ini dapat mengontrol 8 device. Artinya memiliki 8 channel. Dan masing-masing channel memiliki satu set pin SDA dan SCL. Seperti halnya, contoh disini adalah untuk channel 1 itu menggunakan SCL 0 dan SDA 0. Untuk channel 2 menggunakan SCL 1 dan SDA 1. untuk channel 1 saya hubungkan dengan RTC atau timer DS1307. Jadi SCL 0 ke SCL di pin RTC-nya. Untuk SDA 0 saya hubungkan dengan SDA di RTC-nya. Sedangkan channel 1 saya hubungkan dengan sensor suhu AHT10. SDA 1 saya hubungkan dengan SDA, SCL 1 saya hubungkan dengan SDA. Untuk microwave-nya saya menggunakan satu channel, satu pin yaitu D6 di Wemos. Saya hubungkan dengan pin microwave, pin out di microwave. Sedangkan untuk pin D7 dan D8 ini saya pergunakan untuk melakukan koneksi dengan relay. Seperti tadi saya bilang, satu channel itu membutuhkan satu pin di Wemos-nya. D7 ini saya hubungkan dengan channel 1 yaitu pin in 1 di relay. Dan di channel 2-nya saya menggunakan D8 di channel 2. Untuk relay-nya, kaki satunya saya hubungkan dengan analog 0. Jadi selain dengan ke ground menggunakan resistor, saya juga tarik atau konekkan LDR ke pin A0. Dalam membuat diagram ini, saya pergunakan ada diagram net. Ini tools online, bisa join maupun di download secara offline. Contohnya seperti ini. Ini sangat powerful dan cukup sangat membantu saya dalam membuat diagram maupun flowchart. teman-teman dapat menggunakannya. Dan untuk videonya, cara penggunaannya dapat dilihat di channel saya, yang nanti saya masukkan di kolom deskripsi. untuk membuat coding di proyek ini, ini adalah daftar library yang kita butuhkan. Ini dapat di klik untuk di download. Dan dapat di embed di dalam aplikasi. Dan ini bersifat mutlak dan harus dimasukkan. Kalau enggak, nanti aplikasinya akan muncul error. Tools yang saya gunakan adalah Visual Studio Code dan platform I.O. Bagi teman-teman yang belum tahu cara menggunakannya, bisa lihat di kolom deskripsi untuk link cara menggunakan Visual Studio Code dan platform I.O. Pada programnya sendiri, saya bagi menjadi empat bagian besar. Satu, untuk web server. Yang kedua, untuk webmos. Yang ketiga, untuk websocket. Yang keempat, untuk API server, untuk PHP central. Untuk web servernya sendiri, kita perlukan untuk mengatur konfigurasi dan jalannya microcontroller tersebut. Contohnya seperti ini. Ini web server yang sudah saya masukkan ke dalam webmos G1 mini. Menggunakan API yang sudah saya tentukan di dalam codingnya. Nanti kita akan coba bahas secara detail pada video berikutnya. Pertama kali kita masuk seperti ini kondisinya akan muncul di dalam dashboard. Di mana di dashboard ini akan ditampilkan informasi-informasi detail terkait dengan sensor dan kondisi aktual webmos G1 mini tersebut. Di sini akan muncul suhu. Dan di sini akan muncul kelembapan. Karena ini saya non-aktifkan maka dia tidak muncul di sini. Tapi akan muncul jika kalian nanti mengaktifkan di dalam codingnya. Ini akan muncul berapa derajat celcius untuk suhunya dan kelembapannya muncul berapa persen. Dan untuk node info ini, ini hanya informasi bahwa aplikasi yang tersemat di dalam, di dalam webmos G1 mini ini menggunakan versi berapa. Kalian bisa custom nantinya. Dan node name ini adalah nama yang saya masukkan ke dalam webmos. Jadi saya bisa membedakan jika saya menggunakan beberapa webmos untuk mengontrol satu rumah. misalnya webmos G1 mini ini, ini ada di ruang tamu. Nanti webmos 02 itu ada di kamar. Atau webmos 03 ada di kamar mandi. Webmos 04 ada di dapur. Dan sebagainya dan sebagainya. Online search ini masih dalam progres. intinya adalah akan ditampilkan sejak kapan tanggal berapa dan kapan jam berapa webmos G1 mini ini dinyalakan. Dan node location ini seperti tadi disebutkan bahwa webmos G1 ini ada di mana. Misalnya di ruang tamu, di kamar utama, di dapur atau di mana. dengan menggunakan database central. Untuk yang parent node dan child node ini, kita pergunakan jika kita melakukan atau membuat sendiri jaringan mesh. Yang dapat menghubungkan antara satu webmos ke webmos lain tanpa adanya jaringan wifi. Dan itu menggunakan access point. Jadi tidak perlu menggunakan wifi. Cukup menggunakan webmos. Tujuannya adalah jika kita meletakkan sesuatu atau meletakkan webmos ini di luar jangkauan wifi. Itu masih bisa terkoneksi atau mereka bisa menghubungkan antara webmos satu dan webmos yang lainnya. Contohnya di lokasi kantor-kantor yang jaringan wifi-nya terbatas. Jadi tidak bisa sampai ke pelosok-pelosok tapi hanya sebagian besar. Maka itu dapat menggunakan mesh network. dan memory info ini merupakan kondisi aktual dari webmos tersebut. Sisa atau free memory yang dapat dipergunakan untuk melakukan proses itu tersisa 34 KB. Ini lebih dari cukup untuk melakukan proses secara keseluruhan. Sedangkan flash memory ini merupakan kapasitas, sistem yang dipergunakan untuk menyimpan konfigurasi maupun web portalnya. Dan kita embed ke dalam webmos T1 Mini. Totalnya adalah 1 MB secara keseluruhan. Saya sudah mempergunakan untuk webserver dan konfigurasi sebesar 888 KB. Berarti tersisa sekitar 112 KB. Ini lebih dari cukup untuk melakukan proses di dalam ini. Dan saya tidak membutuhkan SD Card. Maka saya non-aktifkan fitur ini. Jika diaktifkan maka ini akan dapat menampilkan kapasitas dari SD Card yang terhubung dengan webmos T1 Mini. Dan semuanya ini dapat dikonfig dan dapat diatur melalui coding di dalam webmos T1 Mini tersebut. Untuk Wi-Fi-nya sendiri ini akan ditampilkan informasi seperti berikut. Statusnya dalam keadaan aktif atau terkoneksi dengan Wi-Fi. menggunakan hostname WMOS 1 Mini. Itu nama device-nya. Atau kalau kita menggunakan komputer atau handphone, ini adalah nama handphone atau nama komputernya. dan terkoneksi pada jaringan atau access point sebagai berikut. Dan Wi-Fi channel-nya itu otomatis tergantung dari Wi-Fi router di rumah Anda. Dan menggunakan IP. Ini bisa DHCP, bisa pun kita set status. Tapi karena saya membutuhkan status IP agar tidak berubah-rubah setiap saat dinyalakan, maka saya set seperti ini. Dan ini bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Wi-Fi MAC ini MAC address dari WMOS T1 Mini. Ini adalah bawaan di pabrik dan bisa di custom, cuma hanya temporary. Artinya setelah di reset, itu tetap kembali ke asal. Jadi saya biarkan saja. Ini bawaan dari pabriknya untuk MAC address dari WMOS T1 Mini. Sedangkan gateway IP, DNS, maupun secondary DNS-nya itu opsional. Bisa digunakan, bisa tidak. Karena saya ingin mengkoneksikan dengan jalur internet, maka saya menggunakan, saya setting. Saya masukkan konfigurasi sebagai berikut, mengikuti dengan access point dari WMOS Router saya. Sedangkan connected device ini menampilkan informasi berapa orang atau berapa device yang sedang terhubung dengan WMOS T1 Mini. Ini dalam hal ini adalah satu. Karena saya sendiri yang melakukan koneksi ke IP tersebut. Sedangkan access point di sini saya tidak aktifkan. Karena untuk projek kali ini saya hanya membutuhkan Wi-Fi saja. Tidak membutuhkan access point. agar pre-memory heap ini dapat optimal kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan. Maka saya matikan access point-nya hanya menggunakan Wi-Fi. Untuk settingan, ini adalah konfigurasi relay. seperti saya sebutkan, saya menggunakan dua channel relay di sini, maka hanya muncul channel satu dan channel dua. Apabila kita menggunakan channel empat, empat channel, maka akan muncul empat blok yang dapat kita konfigurasi masing-masing channelnya. Status relay di sini untuk yang channel satu aktif. Kalau tidak aktif, bisa kita setting bahwa channel dua ini tidak kita gunakan. Aktif. Kita dapatkan konfigurasinya. Dan status di sini merupakan status relay. Maksudnya, apakah relay tersebut dalam keadaan kondisi menyala atau dalam kondisi mati untuk channel satu tersebut. Dalam hal ini, channel dua itu menyala, channel satunya mati. Tipenya di sini adalah normally open dan normally closed. Normally open itu mungkin dapat dicari dari Google, apa yang dimaksud dengan normally open, apa yang dimaksud dengan normally closed. intinya bahwa normally open itu relay tersebut pada start awalnya tidak akan dialiri listrik. Jadi antara kaki satu dan kaki satunya ini tidak akan mengaliri listrik sehingga lampu dalam keadaan kondisi off untuk pertama kali. Tapi jika kita normally closed, artinya bahwa dalam keadaan kondisi awal relay tersebut sudah memiliki arus daya listriknya di sini. Sehingga dalam keadaan kondisi awal lampu startingnya itu akan nyala dalam keadaan kondisi nyala. Dan jika diberi tegangan itu maka lampu akan diputus kebalikannya. Jika normally open, diberi tegangan maka akan nyala. Tapi kalau normally closed, diberi tegangan maka akan putus. Normally closed biasanya dipakai untuk akses door, di mana akses door itu membutuhkan listrik pada awalnya untuk menghidupkan magnet di dalam kumparan. Jadi ketika starting awal, dia memiliki listrik maka pintu akan tertutup, karena magnetnya jalan, memiliki magnet, pintunya tertutup. Tapi jika di alih tegangan, kita berikan signal high atau low, maka pintu tersebut akan terbuka. Seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya silahkan cari di Google, searching-searching di Google apa yang dimaksud dengan normally open dan normally closed. PIN yang di sini untuk yang channel 1 saya menggunakan D8, untuk channel 2 saya menggunakan D7. Untuk yang based on time ini, seperti yang kita sebutkan di pertama kali, bahwa opsi yang pertama adalah menggunakan timer. Ini di sini fungsi pengaturannya. Kalau kita menggunakan timer saja, maka ini kita akan buat yes. Otomatis nanti sensor lightning atau sensor cahaya atau LDR itu tidak diabaikan oleh WMOS D1 Mini. Begitu pula untuk sensor movement atau sensor microwave-nya akan diabaikan jika based on time ini kita set jadi yes. Ini kita bisa atur seperti contoh disini, relay 2 untuk dispenser. Saya hanya nyalakan pukul 6 pagi dan dimatikan pukul 3 pagi. Kita menggunakan time. Ini bisa diatur jam 6 pagi sampai misalnya jam 23. Itu bisa. Sengah 7 sampai jam 11 malam dalam kondisi nyala. Maka otomatis yang terhubung dengan channel 1, baik itu lampu atau peratan risik lainnya, akan dinyalakan sengah 7 dan dimatikan pukul 11 malam. Begitu pula untuk sensor lightning, kita bisa set aktif maupun tidak aktif. Jika kita set aktif, maka kita harus tentukan berapa minimum indeks yang kita pergunakan sebagai nilai minimum intensitas cahayanya. Ini dapat kita kombinasikan dengan waktu ataupun tidak kita pergunakan. Kalau kita menggunakan waktu, berarti hanya dalam kurun waktu tertentu, start time dan end time, indeks cahaya ini berpengaruh untuk mematikan dan menyalakan lampu. Di luar time frame ini, start time dan end time, maka indeks cahaya ini tidak akan berpengaruh untuk mematikan lampu maupun menyalakan lampu. Dari mana kita bisa menentukan indeks ini, karena setiap adaan nilainya berubah-ubah, saya sudah menyediakan di web terminal ini untuk membaca kondisi intensitas cahaya pada saat ini misalnya. Dalam hal ini, saya letakkan Wemos D1 Mini dalam keadaan keuangan gelap, sehingga nilai LDR-nya terbaca adalah 0. Intensitas cahayanya adalah 0. Meskipun ini sudah mencapai terpenuhi, maksudnya nilai minimum yang terpenuhi, di bawah nilai minimum yang kita tentukan, tetapi karena berada di luar time frame ini, maka sensor cahaya atau LDR tersebut tidak menyalakan relay tersebut, tidak berpengaruh. Apabila ini kita sebutkan, kita ubah time frame-nya menjadi jam 8 pagi, kita bisa lihat bahwa statusnya akan menjadi on. Karena selain time frame-nya juga, intensitas cahayanya juga terpenuhi. Kita bisa lihat di sini, bahwa kondisi sekarang, intensitas cahaya di ruangan tersebut adalah 31. Jadi time frame-nya terpenuhi, indeks cahaya juga terpenuhi, maka relay tersebut dalam keadaan kondisi on, atau lampu dalam keadaan kondisi nyala. Di sini ada status bahwa writing config sudah berhasil kembali, karena lampunya menyala, maka LDR membaca nilainya 0. Dan yang ketiga adalah sensor gerak. Ini bisa kita aktifkan maupun tidak aktifkan. Sama seperti sensor cahaya, ini juga bisa dikombinasikan dengan waktu. Tapi dalam kebutuhan ini, dalam contoh ini saya tidak menggunakan waktu, jadi cukup menggunakan sensor movement. Artinya bahwa setiap saat, jika terjadi pergerakan, dan di bawah nilai indeks minimum, karena saya menggunakan sensor LDR, maka sensor movement ini akan mempengaruhi nyalam atau matinya lampu, selama di bawah indeks cahaya tersebut. Tapi kalau ini tidak dipakai, hanya menggunakan movement, setiap saat mulai dari jam 00 sampai jam 00 lagi, jika terjadi pergerakan, maka lampu akan otomatis dinyalakan dan otomatis dimatikan dengan delay yang telah kita tentukan di dalam konfigurasi di dalam WMOS D1 Mini tersebut. Begitu pula untuk yang channel 2, dapat kita konfigurasi. dan nantinya teman-teman jika menggunakan 4 channel, nanti ada settingan untuk berapa channel yang kita gunakan, itu otomatis bisa dikonfigurasi per masing-masing channelnya. Dan untuk web terminal ini, selain untuk kita bisa melihat status dari WMOS D1 Mini, ini juga kita bisa bergunakan untuk komunikasi dengan WMOSnya sendiri. misalnya kita mau mengatur, atau mau mengejas jam berapa sekarang, itu tinggal kita masukkan set time. Ini bisa di custom, atau bisa kalian nanti teman-teman masukkan sendiri codingnya di dalam D1 Mini. nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. selain itu, pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas masalah cara menghubungkan atau cara memasang komponen-komponen tersebut ke dalam breadboard, dan sekaligus melakukan programming di dalam WMOS D1 Mini tersebut. karena videonya panjang dan proyeknya cukup besar, maka saya akan pecah-pecah ini menjadi beberapa bagian. dan kalian dapat lihat sendiri bahwa untuk yang pertama kali ini, atau video kali ini ada di overview, nanti berikutnya di WMOS D1 Mini, cara memasangkan komponen di breadboard, dan menghubungkannya, serta melakukan coding di dalam WMOS D1 Mini tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton. Oh iya, jika ada pertanyaan, kalian bisa email ke kami, aot.integratedsolution.my.id, maka kami akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like channel kami, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya, karena banyak yang kami akan buat di sini. Untuk berikutnya adalah sesi Smart Office untuk akses door dan absensi menggunakan RFID, infrared, untuk mengontrol perlengkapan listrik dan lainnya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih di lain kesempatan.